Halo Sobat Dengeng, nama saya Sienna. Hari ini saya ingin bercerita tentang sayur buatan mama. Ada seorang anegi bernama Eta. Eta adalah anak yang sehat. Eta tinggal di kampung molok. Di kampung molok banyak sekali aneka ragam jenis sayuran. Bapaknya Eta juga menahan jenis-jenis sayuran. Eta itu membantu bapaknya untuk menghilang sayuran tersebut. Setiap hari Eta makan sayur-sayuran. Sayuran buatan ibunya beraneka ragam jenisnya. Hari Senin, ibunya Eta masak bayam. Bayam bagus untuk kekebalan tubuh. Hari Selasa, hari Selasa ibunya Eta masak kampung. Kampung bagus untuk menjaga bambu luk. Hari Rabu, hari Rabu ibunya Eta masak kakung. Wartel, wartel bagus untuk patah. Hari Kamis, hari Kamis ibunya Eta masak kacang panjang. Kacang panjang bagus untuk tundang. Hari Jumat, ibunya Eta masak gedih. Gedih bagus untuk pencernaan. Hari Sabtu, ibunya Eta masak terong. Terong bagus untuk kesehatan kulit. Hari Minggu, ibunya Eta masak sawi. Sawi bagus untuk daya tahan tubuh. Nah, teman-teman sudah tahu beragam jenis sayuran dan manfaatnya ya. Jadi teman-teman harus makan sayuran agar teman-teman sehat selalu. Saya Sina, sekian. Terima kasih. Dadah teman-teman.